Selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati 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 Alhamdulillah Selamat menikmati 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 Bapak Yahweh, kita dipilih sebagai rumahnya Bapak Yahweh. Sekali lagi kita minta putaran kepada Bapak Yahweh, karena segala pun disyukur, hanya bagi Bapak Yahweh, makan suatu hari ini malam hari. Bapak Yahweh, sekalapun disyukur, hanya bagi Bapak Yahweh, sekalapun disyukur, hanya bagi Bapak Yahweh, sekalapun disyukur. Bapak Yahweh, sekalapun disyukur, hanya bagi Bapak Yahweh, sekalapun disyukur, hanya bagi Bapak Yahweh, sekalapun disyukur. selamat menikmati 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 tiada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tiada tiada selamat menikmati tiada 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 selamat menikmati tiada menikmati terima kasih Bapak tiada selamat menikmati selamat menikmati siapa 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 ini nama Yahweh haleluya ini, nama ini pernah saya tolak ketutupan tahun 2000 nama saya yang bilang ini ada penyembawa apa itu ya nama Tuhan kan bisa terjemahin nah itu waktu itu saya, salahnya saya disitu waktu tapi ini Tuhan kasih lagi kesempatan kedua nah ini kan dulu yang pernah saya tolak ya oh Tuhan, hampuni saya Bapak Yahweh, hampuni saya terima kasih hari itu saya mulai memanggil Bapak Yahweh, meskipun mulut saya agak susah agak belum terbiasa hal itu ya ampun, luar biasa itu perjumpaan ilahi ketemu sama Bapak Yahweh hal-hal internet waktu itu saya cari perkumpulan ini dimana ya di Jogja atau di Jawa di Indonesia waktu itu saya ketemu website-nya Papi udah saya hubungi langsung tahun berapa itu? tahun 2016 Papi dan hari itu saya menemukan dua kebenaran yang yang saya buat terbalik pikiran saya satu nama Bapak Yahweh dan dua bumi itu datar terus bagaimana dengan istri waktu itu apakah langsung bisa terima? masih mikir-mikir jadi sebelum mau nikah sama Pak Dawit sebelum mau nikah sama Pak Dawit ini dia bilang yang ngajakin gitu loh memperkenalkan Bapak cuma aku tuh nyari-nyari terus sampai aku nanya sama Gembala ini nanya sama hamba Tuhan ini Mama Yahweh tuh bener gak sih? kata mereka tuh ya ada yang bilang sesat ada yang bilang sama aja bisa dipanggil apa aja gitu tapi aku tuh kayak terusik hatiku jadi waktu itu ada ada hamba Tuhan dari India jadi kan kita ikut KKR gitu semua di doanya baik-baik tapi cuma aku dikasih ini nih Tuhan akan menunjukkan sesuatu gitu aku cuma sesuatu tapi kok aku rasanya yang lain doanya dikasih berkat-berkat gitu tapi kok aku sesuatu gitu terus akhirnya besoknya iya disingkapkan sesuatu dan hari esok itu ternyata aku ke Surataya akhirnya menetapkan hati untuk ketemu Ima Deborah yang di Surabaya itu akhirnya dia udah menetapkan hati untuk bisa di mitveh di apa baptis pembaharuan jadi waktu itu di baptis terus ditanyain dulu tuh terus diputuskan semua nama-nama yang lama dan akhirnya di baptis pembaharuan dikasih nama yang baru juga dan itu cerita saya haleluya haleluya bapak ibu saudara inilah yang tadi saya perkenalkan karena ada pepatah tak kenal maka jadi saudara disini akhirnya kenal semua ya inilah gembala KPI Cabang Yogyakarta haleluya oke silahkan kembali ke tempat duduk nah bapak ibu saudara yang terkasih sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan saya tidak akan kokbah seperti biasa tetapi saya akan memberikan sedikit share bagaimana pekerjaan Tuhan itu bisa maju kami saya belum pernah menemukan adanya sebuah gereja atau kehilat dengan konsep yang seperti sampai hari ini namun demikian saudara kenapa banyak sekali orang-orang yang memiliki komitmen untuk menggengapi hal ini tetapi mengalami kegagalan karena dia tidak tahu mekanisme ya saudara sehingga setiap apa yang disampaikan di ayat ini itu dipelintir sama seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun perintisan saya itu ada satu kelompok yang namanya Children of God mungkin saudara tak sudah pernah dengar atau belum Children of God itu satu kelompok dunia kristian dimana mereka menerapkan ayat ini dan tidak seorang pun yang mengatakan bahwa sesuatu yang menjadi miliknya adalah kepunyaan sendiri tetapi segala sesuatu adalah milik bersama bagi mereka nah ini dipelintir sehingga mereka menganggap istri pun boleh berbagi ya Bapak Ibu nah itulah kelompok Children of God pada waktu itu yang sampai akhirnya dihubarkan karena sangat rawan untuk terjadinya hubungan frisek yang semakin peluas nah oleh karena itu sudah-sudah apa yang ada dalam teks ini itu hanya bisa dimungkinkan melalui yang pertama yang pertama adalah konsep kekeluargaan yang kuat di Kota Magelang konsep kekeluarganya sangat kuat saudara sehingga dulu pernah ada seorang pendeta yang coba-coba untuk masuk dan memecah belah kehilat tidak bisa karena semua jemaat itu lapor sama saya Pak ini ada pendeta mau bikin kehilat ya saya pilih silahkan saja tidak masalah tapi mereka tidak mau saudara karena mereka akan mengambil dari Aleftal kenapa seperti itu karena kekeluargaan kami kuat ya jadi kekeluargaan itu adalah sebuah ikatan ikatan batin yang membuat hubungan kita itu menjadi erat nah hal yang seperti ini itu sudah langkah saudara karena kita perlu menciptakan betapa kekeluargaan itu sangat penting kita menyadari bahwa dunia ini sangat sulit saudara-saudara kondisinya egoisnya luar biasa kalau kita tidak menjalin hubungan kekeluargaan yang baik apa bedanya kita dengan mereka kemudian yang berikutnya yang juga tidak kalah penting yaitu kejujuran dan kejujuran itu penting dulu di tempat kami sebelumnya itu sudah ada tiga bendita yang mengembalakan tetapi mengalami kegagalan semua saya tidak tahu apa sebabnya dan saya tidak mau cari tahu tetapi yang saya lakukan adalah saya menerapkan kejujuran dan komitmen khususnya dalam masalah keuangan ketika kita jujur saya percaya Tuhan pasti memberkati kemudian yang berikutnya ini yang pengalaman saya saya siarkan ya saudara yaitu saling mengkuatkan jika lo ada yang lemah nah inilah penerapan dari apa yang ditulis dalam kitab suci tadi orang bisa saja lemah karena apa karena ekonomi mereka sedang berantakan kita tentu tahu saudara orang yang sedang dalam kesulitan ekonomi itu pikirannya bisa berubah ya maka ada pepatah jawab yang saya ambil dari ucapan bapak gembala saya dulu selalu mengatakan begini saudara nekwat tengah ngeleh pikirannya diting ngeleh kalau perutnya lapar pikirannya jadi berubah nah inilah dibutuhkan komitmen dan saling mengkuatkan saya menyadari bahwa di dalam awal pelayanan saya itu cukup berat saudara sangat berat bahkan sampai ada dua gembala sebelumnya pun tidak tahan saya pernah ajak adik para saya pun pulang gak kuat saudara berapa banyak orang yang ikut saya tidak kuat makanya itu dibutuhkan sebut komitmen saya menyebut dengan istilah wadih gelundungan ya apalagi organisasi saya dulu mengatakan begini ketika saya dikirim kemagelan yang katakan delukas kamu saya utus kemagelan jangan pernah berharap kepada organisasi jangan pernah berharap kepada bapak berharaplah kepada Tuhan andalkan lututmu itu saya pegang sampai hari ini saudara jadi dengan kita mengandalkan Tuhan sekali-kali Tuhan tidak akan pernah memperlalukan ya Tuhan yang hidup ya Bapak Yahweh yang maha kuasa apalagi sekarang kita sudah mengenal namanya kemudian yang terpenting lain adalah jika ada perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan hukum kasih namanya juga kita orang banyak bukan pasti punya pendapat yang berbeda-beda namun demikian saudara bukan berarti masing-masing mau cari menang-menangan sendiri tidak tetapi kita share satu dengan yang lain dengan konsep hukum kasih kalau kita menggunakan konsep hukum kasih kita tidak beda pendapat bubar beda pendapat bubar ya apa bedanya dengan orang-orang di luar sana saya seringkali ikut kumpulan RT kalau ada debat nanti coba ratat mendatang mesti tidak kelihatan orang nah itu kan yang tidak dewasa kita orang-orang yang dewasa rohani bisa saja terjadi beda pendapat namun beda pendapat bukan berarti membuat kita terpisgi yang terpenting adalah yang kita sembah Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesua Amin ketika kita punya prinsip yang seperti ini kita pasti akan kuat kemudian yang berikutnya yang terakhir yaitu doa yang kuat dengan tujuan keselamatan jiwa-jiwa dan kesejahteraan kota dengan adanya KPI di Yogyakarta ini tentu saja harus membawa dampak dampaknya yaitu banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan subscribernya Alef Tau itu banyak loh di Jogja dan itu bisa dijangkau makanya saya menghimbau bagi para subscriber yang ada di Jogja silahkan datang setiap hari Jumat sore itu masuk sabat ya ya R.F. Sabat saudara bisa hadir di tempat ini di Hotel Faith Malioboro ya saudara bisa lihat eklannya juga supaya kita bisa berkumpul saling mengkuatkan karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat jangan sampai Tuhan datang dan kita ketinggalan ya nah saya akan bacakan satu ayat berkenaan dengan apa yang saya katakan doa yang kuat dengan tujuan keselamatan jiwa-jiwa dan kesejahteraan kota kalau saya perhatikan dimana-mana banyak orang-orang yang demo kemudian menentang pemerintah ngobrak ngabrik bikin kacau kita bukan seperti itu saudara justru kita berdoa supaya negara kita aman kota Yogyakarta juga aman amannya kota ini amannya negara ini biarlah itu diambil dari doa-doa kita amin nah saya bacakan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 dikatakan dan usahakanlah damai sejahtera kota yang aku telah membawa kamu ke sana ke dalam pembuangan dan berdoa kepada Yahweh demi dia karena damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu kalau kota Yogyakarta ini aman rumah saudara aman enggak aman saudara tapi coba kalau kota ini beratakan isinya pengacau ribut saudara mau keluar rumah juga takut bukan saudara mau bagi ke pasar juga gak berani mau ke mal juga mikir-mikir jangan-jangan saya dibunuh di jalan tapi kalau kota itu damai saudara mau pergi kemanapun saudara akan merasakan kenyamanan apalagi di dalam kitab atau dua tawari pasal 7 ayat 14 sampai 16 kita sedang mengenapi saudara saya bacakan ya dan umatku yang atas namaku disebut nah kita nyebut namanya sudah benar atau belum sudah jadi ini sudah memenuhi syarat merendahkan diri nah pertanyaannya mau gak kita merendahkan diri mau kemudian berdoa dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat maka aku aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka wow jadi negeri itu bisa aman ketika ada doa orang-orang benar ketika doa orang-orang benar itu dinaikkan Tuhan itu mendetak apalagi sudah sedara kalau kita lihat kita kan sudah memanggil nama yang benar berarti doa kita alamatnya sudah benar ya Bapak Ibu jadi ini yang ingin saya terapkan saya juga berharap nanti selesai saya korban ini ketika kita selesai ada makan-makan ada nanti kita makan-makan sambil saling kenalan yang belum kenal bisa saling terkenalan kita bisa santai kita bisa saling mengkuatkan tanya rumahnya dimana kalau tidak kelihatan bisa dikunjungi kan begitu ya Bapak itu sehingga dengan kuatnya jemaat di tempat ini maka Bapak Yahweh sendiri yang akan kirim jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini apalagi kita punya tempat di hotel ini kan nyaman sekali ya saudara oh nyaman sekali dulu saya waktu ngertes gak senyaman ini saudara saya malayani pertama di kudang ban waktu itu udah gitu kalau pelayanan dilemparin tikus-tikus mati dilemparin batu ya tapi saya bersyukur sih orang-orang yang dilemparin tikus mati yang dilemparin batu mati semua saudara kecuali saudara tulas tulas bertobat saudara terima Tuhan ternyata dia ngaku waktu ikut-ikutan lemparin tapi saya bersyukur bahwa sekalipun kondisi tidak menguntungkan itu menjadi sebuah kesaksian yang indah artinya apa ketegangan di dalam pelayanan itu menjadi syarat mutlak untuk bertumbuhnya sebuah jemaat kalau saudara tidak tegur ya saudara gak akan bisa bertumbuh saya katakan kepada Febrian sekalipun kamu masih muda jangan takut Tuhan pasti akan tolong Tuhan tidak melihat muda atau tua tapi yang Tuhan lihat adalah hati kalau kita hati kita sungguh-sungguh sekalipun kita muda kita akan disertai sama seperti Timotius Timotius itu penggembalaannya baru umur berapa umur 17-an kira-kira saudara tapi dia disertai Tuhan luar biasa kalau Febrian umur berapa ya kira-kira umur berapa Febri 14 berapa 15 berapa 42 40 40 40 saudara saya dulu waktu pelayanan penggembalaan umur 28 bayangin 28 masih muda pengalaman gak ada sekolah teologi juga enggak ya Bapak Ibu tapi saya punya keberanian selama saya mau sungguh-sungguh di dalam pelayanan Tuhan pasti akan tolong mau dibukain silahkan dibuka terima kasih tahu juga ya saya berop jadi dibukain saya tangannya sungguh dengan Tuhan dan saya percaya Bapak Yahweh selalu menyertai saya berkali-kali disuruh sekolah sama teman saya dia bilang kau luka sekolah biar dapat titel saya bilang enggak titel kita lagi saya bilang justru saya mau menggenapi firman Tuhan yang mengatakan aku akan memakai orang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia ya jadi disini yang Tuhan inginkan itu kesungguhan hati apalagi kalau saya lihat Febrian itu sudah masuk di usia yang matang saya yakin pasti mampu dikatakan sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian pada doa dari tempat ini wow doa saudara menjadi bagian yang sangat penting sekarang yang menjadi pertanyaan apakah kita menjadi orang yang gemar berdoa atau kita gemar berkosi pria atau kita gemar apa menjelek-jelekan enggak perlu saudara biarlah urusan kita hanya kepada Bapak Yahudi saya tadi pagi dikirimi satu video mungkin sudah banyak yang tahu ya Pak Tim bahkan sudah nembusin saya pikir agak perlu latih tembusin ada seorang pendeta yang teriak-teriak berkata Lukas Sutrisno itu adalah alien katanya Lukas Sutrisno itu robo waduh kalau saya robo kalau saya robo sudah konslet saudara ya karena air konslet tapi ya sudah biar saja saya kasihan sih melihatnya kasihan bukan saya marah kasihan saya ketawa gak selesai-selesai ketawa sendiri jodoh-jodoh ya aduh kasihan deh bahkan dikatakan oh itu Lukas Sutrisno itu adalah antek-anteknya illuminati ya sudah biar saja semakin kita diowok semakin kita diecek semakin kita dicacik mati level kita semakin ya jadi jangan terpengaruh biarkan saja ya karena bisanya seperti itu ya selalu bagaimana lagi kan gitu ya dikatakan dan sekarang aku telah memilih dan mengunduskan baik ini supaya nama ku tinggal di sana selama-lamanya dan mataku dan hatiku akan ada di sana sepanjang masa saya berdoa supaya di dalam atau di bawah pelayanan Febrian Daud Febrian kita bisa memiliki tempat yang mungkin lima atau enam kali lebih besar dari dan saya yakin itu saudara selama kita meyakini pasti jadi seperti dulu saya kan kecil ya boroboro tempatnya bagus kayak begini udah gudang apa korusinya aja ada 40 tapi isinya 8 orang tapi saya punya keyakinan saya pasti bisa memiliki gedung bioskop ya jadi saya juga punya keinginan supaya bisa beli tanah belakang ya jadi sekarang kita sedang membangun ya pasti jadi yang penting kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan sekali-kali Tuhan tidak pernah mempermalukan ya jadi yang harus kita lakukan saling menghormati dan jangan ada yang mencuri kemuliaan Tuhan makanya kalau ada orang yang bilang oh sebenarnya Pak Luka sukses siapa bilang kesuksesan saya itu milik orang banyak saudara setidak-tidaknya ada keluarga saya yang membawa dalam doa setidak-tidaknya ada seorang istri yang setia mendamping setidak-tidaknya ada jemaat yang tetap setia sekalipun dia tahu kembalanya bukan orang sekolah semua kesuksesan tidak bisa diraih dengan kemampuan saya tidak yang bisa adalah karena adanya kerja tim adanya kita saling mengasih saling menghormati satu dengan yang lain maka dengan demikian maka Tuhan melihat hati kita saya percaya Febrian pasti mampu untuk membuat kehilat Aleftau Cabang Jogja ini menjadi sangat besar dan itu dibutuhkan dukungan Bapak Ibu Saudara saya yakin dan saya juga menghimbau supaya ketika kita berada dalam sebuah pelayanan itu jangan terlalu formalitas sehingga kaku tetapi juga jangan terlalu bebas sehingga tidak ada ketertiba jadi kita harus melayani istilahnya fleksibel kan ada tuh gereja-gereja yang suka ini bukan tugas saya nah itu kan tidak boleh seperti itu Anda bisa kenapa tidak dilakukan kalau ini seperti ini nanti ketuanya jadi marah itu sudah masuk ke formalitas sehingga ketika kita punya kemampuan kita tidak bisa berkutip karena terikat oleh formalitas dan saya tidak suka begitu saya sukanya Anda bisa lakukan karena memang yang harus siapa lakukan mungkin tidak ada mungkin tidak hadir ya kita bisa kenapa tidak jadi gak usah kita terlalu formalitas tetapi juga tidak boleh terlalu bebas sehingga tidak ada ketertiban kehadiran KPI di Jogja ini akan menjadi bergant dan sistem kekeluargaan itulah yang akan memperkuat hubungan satu dengan yang lain dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan selama kita menyenangkan hati Tuhan saya percaya Bapak Yahweh pasti saya bersyukur ada banyak saudara-saudara kita disini yang tinggal di Jogja yang bisa mendukung KPI ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ada Pak Robi ya ada Pak Tony Ibu Frida dan banyak lagi yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu mereka bisa kumpul bersama di tempat ini menjalani hubungan yang kuat dan saya percaya KPI semakin jauh sukses bersama saudara Bapak Yahweh kita tunduk kepala kita akan berdoa terima kasih Bapak Yahweh malam hari ini kami telah share apa yang harus kami lakukan di dalam pengembalaan KPI inilah hari hari pertama kami melayani di tempat ini yang selanjutnya akan diteruskan oleh Daud Fedrian yang menjadi gembala di tempat ini dan saya percaya Bapak Yahweh akan terus belakan dia tambahkan hikmat yang semakin bertambah-tambah karena saat ini dia memiliki tanggung jawab untuk jiwa-jiwa di kota ini terima kasih Bapak tururkan hikmat akal budi kepadanya dan pada malam hari ini kami membuka KPI Aleftau Cabang Yogyakarta di dalam nama Bapak Yahweh dalam nama Adonai Yiswah Hamasyah dan di dalam Rauh Kudus terbuka lebar dan malekat-malekat dari Syamayim akan membawa jiwa-jiwa untuk tata ke tempat ini sehingga kami pun tidak akan terlalu lama di sini namun kami bisa memiliki tempat tersebut yang jauh lebih besar dari tempat ini kami percaya Tuhan bahwa Mujizatmu masih terus berlangsung sampai dunia terpujilah ikau di dalam nama Adonai Yiswah Hamasyah kami sudah berdoa amin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Teh terima kasih haleluyah semuanya diberkati oleh Bapak Yahweh pada malam hari kita beri kemampuan tangan kemampuan Bapak Yahweh dan saya mengajar Bapak-Ibu semuanya mari kita bisa pamit berdiri kita bersuka cita karena pada hari ini diingat-ingat Bapak-Ibu tanggal berapa hari ini tanggal 4 bulan November tahun 2022 diingat-ingat menjadi suatu momentum ya nama Bapak Yahweh itu dimuliakan dipermuliakan diagungkan diagungkan di penat Jogja Bapak-Ibu karena Bapak-Ibu suku luar biasa itu mari kita angkat tangan kita dan kita berikan tepuk tangan kemampuan Bapak Yahweh sambil di-life oleh Pak Rokas ya haleluyah ya bisa keluar dari tempat haleluyah jangan malu-malu Bapak-Ibu keluar dari Bapak-Ibu Cukir Bagi wajahmu, di muntungan kami, ku kasih kita mendengasih. Kucinta keluarga kami, kucinta keluarga kami, Bagi wajahmu, kucinta keluarga kami, kudsuma yang menyembimil, Bagi wajahmu, kucinta keluarga kami, kuicaan yang nyaman mer � badan kami. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sebelum acara ini dimulai sebentar sebelum acaranya dimulai Bapak Gembala akan berdoa untuk Bapak Gembala, Pak Daud dan dia bersama dengan istri mari Bapak Ibu kita dukung doa untuk Gembala kita yaitu Bapak Daud Arahkan tangan saudara ke depan yang berkati mereka Haleluya maha besar ya Bapak Yahweh Tuhan semesta alam berciptalah Bapak Yahweh yang kami kasih dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah pada malam hari ini ya Tuhan kami menetapkan mereka berdua Daud Febrian bersama dengan Sarah yang saat ini ada di depan kami saya memberkati mereka berdua dalam nama Bapak Yahweh dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah dan di dalam Rukunus mulai hari ini engkau akan mengembang tugas mulia dari Bapak Yahweh yaitu mengembalakan jemaat di kota Yogyakarta dan kami percaya otoritas dan kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi diturunkan untuk kami karena mulai saat ini mereka memiliki hati seorang kebala yang mencintai jiwa-jiwa yang bisa menangisi jiwa-jiwa dan kami percaya pada malam hari ini Bapak Yahweh memberkati dengan segala rumahnya tutup bungkus dengan kuasa menjaga lindungi meliharakan mereka kirim malekat-malekatmu untuk menjaga supaya Tuhan singkirkan dari tangan-tangan jahat maka siapapun tangan jahat yang mendekatinya maka tanganmu akan terakut atas mereka terima kasih Bapak Yahweh tutup bungkus dengan kuasamu biarlah ruah akunis selalu menjaga dan melindungi serta menjadi pembela atas mereka terpucilah ikut Tuhan di dalam nama Adonai Yeshua Hamasiyah kami sudah berdoa amin amin mas bisa maju ke depan ketua korda Bapak Jimson korda KPI untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah iya beserta dengan ibu iya mari ibu beri sekalian dan saya minta Bapak Febrian bisa memotong rotinya dan diberikan kepada Bapak Gembala Sinode beserta dengan ibu Gembala Sinode dan juga ketua korda koordinator daerah Sinode untuk wilayah Jomjak Jakarta dan juga Jawa Tengah silahkan bapak dan sekaligus empat ya fotonya sekaligus empat empat foto dan itu akan diserahkan kepada Bapak Gembala Sinode ibu Gembala Bapak Jimson sebagai korda Jogja Jawa Tengah beserta dengan istri ibu Alice jangan gede gede memang harus makarnya saya bukan gede tidak jika ibu jika jika ibu nyusin jika ibu oleh tanda dibukanya KPI Alam Talcabat Yogyakarta Iya sekaligus diberikan kepada Ibu Gembala Sinode Ibu Luka Soekristo ya ditahan dulu ditahan dulu ya ya tidak selanjutnya diberikan kepada Bapak Jimson Kussoe dan Ibu Elisabeth Kussoe sebagai koordinator daerah KPI di campang Yogyakarta dan Jawa Tengah iya terima kasih bapak kembali-bapak kembali bisa kembali dan malam hari ini setelah acara ini kita ada perjamuan kasih bersama jadi saya minta bantuannya kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini supaya tidak langsung meninggalkan tempat atau hotel ini tetapi kita akan perjamuan kasih bersama begitu ya Bapak Ibu ya dan sebelum kita perjamuan kasih bersama saya minta bantuannya maaf Pak Lukas menganggung kenikmatan untuk doa berkat sekaligus doa maka baik Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri kita akan tutup dalam doa terima kasih Bapak Yahweh selesai sudah ibadah pembukaan kami pada malam hari ini sebentar kami akan menikmati di dalam makanan dan minuman Bapak berkati makanan dan minuman yang telah disediakan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang menyediakannya kami juga berdoa untuk umat-umatmu yang saat ini menghadapi mejam makan yang kosong yang hidup dalam kekurangan berkatilah mereka sama seperti kau memberkati kami malam hari ini begitu juga ketika kami mau pulang Tuhan jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat bertemukan kembali pada waktu jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih amin Terima kasih ya Tuhan inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Suwaha Masya kami sudah berdoa mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu kita akan menerima perekat Kauhani Haleluya Iefarekeka Yahweh Waismireka Amin 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 Dengan diberkatilah buah kandunganmu diberkati hasil bumimu diberkati hasil ternakmu anak-anak kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua yang percaya berkata ibadah telah selesai Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan Iswah Masya dan saya mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini minggu depan ibadah Arab sahabat tetap dilaksanakan di tempat ini untuk itu saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya supaya bisa hadir minggu depan dan boleh membawa teman boleh membawa siapapun istri, suami, anak orang tua datang untuk kita beramai-ramai memuji dan memuliakan Bapak Yahweh tempat ini untuk itu selamat pulang Bapak Ibu selamat menikmati berkat Bapak Yahweh dan sebelum pulang sekali lagi jangan langsung pulang ya tetapi kita ada perjamuan kasih ya Bapak Yahweh berkat terima kasih 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 di sana ini foto masih ya video juga nggak apa-apa ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati